Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang di minatani mandiri channel semoga di kesempatan hari ini semua sahabat tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki amin amin ya rabbal alamin kegiatan hari ini atau pada sore ani ini kita akan melakukan pemijahan lele tapi yang saya update hari ini bukan tentang cara memijah lele tapi ukuran kolam yang ideal untuk pemijahan lele ini sekaligus membalas atau menjawab permintaan sahabat minah ada yang bertanya yang ideal untuk pemijahan lele ukuran berapa gitu dan pada dasarnya kolam pemijahan itu tidak harus ukuran sekian kali sekian tapi yang ideal itu ya menurut indoknya kalau indoknya besar seharusnya kolamnya juga luas lebar tuh tapi kalau saya yang saya lakukan ini kolam ukuran tiga kali lima biasa saya isi indok satu pasang itu bisa pertumbuhan normal sampai umur satu bulan 3 minggu sampai 4 minggu masih mampu tumbuh dengan normal tapi kalau semakin kecil indok kolam semakin kecil tidak apa-apa tuh dan ini indok yang mau kita masukkan hari ini kita menyilangkan betina sangkuryang dan jantannya mutiara ini kebetulan ada yang agak merah ini jantan kali ini tidak saya tampilkan memilih indoknya kriteria indok sudah saya pilih ya seperti yang saya videokan pada video-video yang lalu coba tengok link di atas ini nah ini cara melihat indok lele yang sudah guna itu ini indok bobot satu kilo perjantannya 1,2 itu bisa memijah dengan seimbang masih bisa dipijahkan dan bersamaan kalau ukuran indok ya minimal andaikan perjantan 1,2 itu paling besar indoknya yang betina 2 kg kalau lebih 2 kg perjantannya kurang kurang besar tapi kalau betinanya terlalu kecil ya kasihan ntar di maam nyam-nyam gitu ya tidak mungkin lah masak calon istri dimakan tapi tidak akan memijah dengan sempurna biasanya tingkat napsu memijahnya biasanya agak berbeda gitu masalahnya diharuskan atau disarankan napsu memijah biar serentak itu ukuran indok seimbang antara jantan dan betinya itu sahabat minah bagi yang pemula harus harus paham tentang ini kalau yang sudah pekerjaan hari-hari seperti saya ya ya hal biasa lah seperti ini seperti ini kolamnya tidak istimewa kolam saya tidak ada yang istimewa cuma galian tanah yang tak kasih terpal gitu soalnya ini lahan sewa jadi kalau dibuat permanen ya kayaknya tidak mungkin gitu dan dan keistimewaan kolam terpal itu ketika dua tiga tahun sudah usang itu kita ganti yang baru eh sistem berkembang bakterinya sudah terputus kalau kolam pasangan itu biasanya residu bakteri itu masih tertinggal di pinggiran kolam atau di permukaan kolam tapi kalau kolam terpal dua tiga tahun residu bakteri menempel di kolam akan hilang dengan bergantinya terpal gitu kemudahannya kolam terpal cuma ya waktu bekerja harus hati-hati jangan sampai tercoblos oleh sesuatu yang lancip gitu kembali ke ukuran kolam tadi ya biasanya ada yang memijakan di kolam satu setengah kali dua atau dua kali empat atau dua kali tiga kalau kolam segitu itu biasanya yang ideal cuma induk setengah kilo setengah situ ke bawah lah itu untuk memijah dan meletas disitu tapi kalau untuk pemijahan yang telurnya dipindah itu tidak apa-apa dah seukuran berapa pun tidak masalah walaupun satu meter kali dua meter dan induk dua kilo tidak masalah asalkan telur yang dikakapan dipindah di tempat lain itu tapi kalau saya biasanya bertelur disitu menetas disitu dan saya pelihara di kolam itu sampai biasanya seorder pertama atau melihat kondisi ikan kalau larva pertumbuhan normal stabil seragam itu bisa tiga minggu baru dipindah tapi kalau pertumbuhan larva tidak terlalu bagus alias rucah itu umur sepuluh hari atau dua minggu sudah kita sortir seperti biasa yang di video itu tentang sortir bibit umur sepuluh hari umur dua minggu itu banyak yang di saya di saya videokan di video-video saya banyak video tentang itu merawat liar pelarpa leleh oke lor sekarang kita masukkan ini jam empat atau setengah lima ya kita jam setengah lima kita seperti biasa memasukkan induk itu tadi yang penting buat teman-teman sahabat minah yang pemula harap diingat itu kolam yang ideal adalah untuk bobot induk satu kilo yaitu tiga kali lima semakin besar induk semakin besar kolam tapi semakin besar kolam akan semakin sulit mengambil induknya setelah memijah itu kesulitannya itu kalau kolam terlalu luas itu mengambil induk setelah memijah akan lebih sulit tapi kalau induk gede kolamnya kecil itu biasanya bau amis dari kedua indukan itu akan merusak kualitas air itu juga merugikan makanya untuk pemula harap di diperhatikan menyesuaikan lingkungan masing-masing belajar dengan lingkungan masing-masing bagaimana suhu iklim di daerah tersebut karena di satu daerah dengan daerah lain itu tidak akan sama persis penanganan atau kualitas air atau suhu suhu cuaca suhu lingkungan itu akan berbeda-beda tentunya akan menimbulkan efek yang berbeda juga dengan air itu sendiri yang jelas untuk memancing plankton seperti di video saya itu perlu dilakukan bila air terlalu jernih itu karena ketika tumbuh plankton ikan akan cepat besar tapi kalau tumbuh lumut itu tidak akan sehat pertumbuhan ikan akan lambat itu sekarang kita masukkan indukannya semoga mau memijah dan menetas jadi benih sehat-sehat sampai digoreng hehehe bismillahirrahmanirrahim silahkan memijah ya ini melepas kinta satu malam oke oke semoga tampilan ini bermanfaat biasa seperti biasa bila ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar dan bila bermanfaat juga silahkan bagikan kepada rekan-rekan teman-teman biar sobat youtube juga tahu apa yang anda ketahui oke lor semoga bermanfaat bila kurang berkenan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati